Intro Hai sahabat tanah air Topi Amma merupakan seorang wanita tunawisma yang dipuja di India atau disebut dengan sedah Topi Amma bicara bahas Tamil kuno Para pengikutnya juga menganggap bahwa setiap tindakan aneh yang dilakukan Topi Amma merupakan berkah sang ilahi dan penuh tujuan Topi Amma biasanya berjalan dan berkeliaran di sekitar Tirfana Malai Ingin tahu lebih tentang penyembahan tunawisma ini? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham Tirfana Malai adalah sebuah kota pusat spiritual, budaya, ekonomi dan juga markas administratif distrik Tirfana Malai di negara bagian Tamil Nadu India Kota ini adalah rumah bagi kuil Anah Malai yang terkenal, Bukit Anah Malai, Girifalam dan Festival Kartigai Dipam serta tujuan ziarah terkemuka Internet dipenuhi dengan klip pendek orang-orang yang berlari ke Topi Amma di Tirfana Malai Mengikutinya saat dia berjalan tanpa tujuan di kota atau mengambil cangkir kopinya yang dibuang untuk menikmati sisa makanan sebagai prasad atau persembahan yang diberkati Topi Amma bukanlah seorang tokoh agama Wanita yang mengenakan topi ini sering dianggap sebagai sida atau seseorang yang tercerahkan dan telah mencapai kesempurnaan Namun bagi mereka yang cenderung bersikap lebih sekuler, dia hanya dianggap sebagai wanita dengan gangguan mental yang membutuhkan bantuan medis Bagi orang-orang yang mempercayai, mereka melihat seorang mistikus yang berbicara dalam dialek Tamil kuno di jalanan Tirfana Malai Tetapi bagi yang lain mereka melihat hanya seorang wanita Tunawisma yang berbicara tanpa tujuan Semua ini tergantung pada persepsi masing-masing Tetapi mengingat Topi Amma tampaknya tidak menyadari kegilaan keagamaan yang dia inspirasikan, pandangan terakhir mungkin lebih relevan Topi Amma dan misteri kehidupannya sebelum menjadi simbol Tirfana Malai semakin menambah kepopularitasnya Meskipun tidak bisa menyusun kalimat yang koheren, Topi Amma banyak dipuja dan memiliki banyak pengikut Meskipun beberapa orang mengklaim bahwa Topi Amma menderita masalah mental dan membutuhkan bantuan Banyak yang justru memujanya dan menganggap setiap tindakannya yang aneh sebagai takdir ilahi Ironisnya karena mengalami cacat mental, Topi Amma sering mengabaikan para pemujanya Dan tampaknya tidak menyadari bahwa mereka memujanya sebagai makhluk sempurna dengan kuatan mistik Ia hanya menjalani hari-harinya dengan ditemani oleh puluhan pengikut di sekitarnya Dalam video ini kita menyelami kehidupan dan ajaran Topi Amma Menyoroti kebijaksanaan spiritualnya yang mendalam dan dampak transformatif yang dia berikan pada mereka yang cukup beruntung untuk bertemu dengannya Seseorang menggambarkan klip Topi Amma yang sedang makan makanan dan tidak memberikan ajaran apapun Kehidupan Topi Amma dan bagaimana ia sampai ke Tiruvana Malai diliputi misteri Karena sering terlihat mengelilingi Aruna calam kecatra Sebuah bukit suci yang terkait dengan Dewa Siwa Beberapa mengatakan Topi Amma adalah salah satu dari tiga sida yang masih hidup di tanah suci Di sebuah desa di India ada segelintir orang yang melakukan ritual toilet baba atau penyembah toilet di India Memang sungguh aneh dengan apa yang dilakukan oleh penduduk sebuah desa di India Bagaimana tidak mendapat sumbangan toilet dari pemerintah negeri Gangga Bukannya digunakan untuk buang air malah dijadikan benda suci yang disembah dan dipuja Seperti halnya Tuhan atau Dewa Mungkin ini terdengar aneh Namun tidak bagi masyarakat India khususnya bagi para penyembah tersebut Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyimaknya saja Karena itu keyakinan mereka Perdana Meri India Narendra Modi Mengklaim 100% berhasil dalam pemberantasan buang air besar di tempat terbuka Dari target sekitar 6 juta toilet di daerah pedesaan Ia mengklaim akan membangun sekitar 9 juta toilet per tahun Ironisnya masyarakat pedesaan di negara itu memilih untuk menyembah toilet yang baru dibangun itu daripada menggunakannya Seperti yang dilansir planet kustodian Dan toilet pun dihias sedemikian rupa yang penuh dengan karangan bunga Peduduk desa mempersembahkan sesajen berupa pisang dan kelapa untuk para dewa Mereka bahkan tidak menggunakan toilet untuk buang hajat dan masih melakukannya di tempat terbuka Di pedesaan India fasilitas seperti toilet adalah sesuatu yang aneh Orang-orang di pedesaan India masih percaya bahwa toilet tidak suci dan tidak higienis Banyak orang yang tidak tahu bagaimana dan mengapa harus untuk menggunakan toilet Anil Prajapati Ketua Organisasi Pembangunan Sanitasi Gujarat Sepakat bahwa budaya, keyakinan sosial, dan tahayul adalah beberapa kasus yang menghambat distribusi sanitasi Kami membuat toilet umum tapi orang masih tidak menggunakannya Kata Anil Beberapa orang takut bahwa ada penyihir di dalamnya atau anak-anak mereka akan diculik Kemungkinan besar toilet ini seperti jutaan toilet lain yang dibangun selama kurun waktu 12 bulan terakhir tidak akan digunakan Kenyataan dan kendala besar bagi kampanye India bersih adalah meskipun toilet tersedia Orang-orang terutama laki-laki lebih suka buang air besar di tempat terbuka Penelitian di masa lalu menunjukkan bahwa banyak orang di pedesaan India Meskipun memiliki toilet yang berfungsi di rumah tetap pergi ke tempat terbuka Karena percaya bahwa buang air besar di tempat yang jauh dari rumah lebih higienis Ratusan juta orang yang buang air besar di luar rumah menyebabkan banyak penyakit yang berhubungan dengan kebersihan dan kematian dini Laporan mengatakan beberapa toilet baru digunakan sebagai gudang oleh orang-orang yang menganggap toilet di rumah tidak higienis Para pegiat mengatakan bahwa membangun toilet saja tidak cukup dan memotivasi orang untuk menggunakannya sama pentingnya Segala sesuatu yang ada saat ini memiliki masa lalu termasuk toilet Jika ingin mencari tahu asal-usul pembunaan toilet Bisa mengunjungi Museum Toilet Internasional Sulap di Delhi, India Museum ini memamerkan dudukan toilet yang digunakan sejak zaman kuno, zaman, pertengahan, hingga era modern Dikelola oleh LSM Sulap Internasional yang berbasis di negara India Museum ini didirikan untuk mempromosikan sanitasi di seluruh negara khususnya India Pendiri museum aneh ini adalah Bindeswar Patak yang kemudian dikenal sebagai manusia toilet India Pria 80 tahun itu meninggal dunia pada Agustus 2023 lalu akibat serangan jantung Kini museum ini jadi salah satu peninggalannya yang fenomenal Pria itu sejak awal aktif menentang buang air besar sembarangan aktivis dan pekerja sosial Bahkan punya julukan Sinterklas Sanitasi Dengan tujuan ingin memberi edukasi pentingnya sanitasi Patak mendirikan museum itu pada 1992 dan menampilkan artefak dari 50 negara yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok Kuno, abad pertengahan, dan modern Setiap pameran membawa informasi menarik tentang sejarah toilet Itulah dia hal unik yang ada di negara India Bagaimana menurut kalian? Terima kasih Terima kasih